Pernikahan Menjelang hari spesial mereka Dan berikut Tragedi yang dialami calon pengantin Jelang hari pernikahan Versi on the spot Gempa Aceh Rabu 7 Desember 2016 Lalu Menyesakan duka mendalam Tercatat korban jiwa 98 orang tewas Dan 613 orang terluka Tak terhitung jumlah bangunan Yang roboh dan lulu lantak Rata dengan tanah Namun yang lebih memilukan adalah Nasib Yusra Fitriani Calon pengantin yang rencananya Akan nikah pada 8 Desember 2016 Perempuan itu harus merelakan Pernikahannya dengan Suharnas Pria pujaannya untuk selama-lamanya Kamis 8 Desember 2016 Seorang pengajar Arloji Rencana yang sudah disiapkan bertahun-tahun pun musnah Impian untuk menjadi pengantin Tak lagi terwujud Dan calon mempelai perempuan Yusra Fitriani Harus kehilangan calon suaminya Sehari sebelum hari H Saudara-saudara Saudara-saudara Suharnas yang datang dari Padang Telah sampai di Aceh Untuk menyaksikan resepsi pernikahan Suharnas Mereka akan menyaksikan kebahagiaan Suharnas Yang rencananya menikah di Kaua Meredu Namun acara sukacita itu pun berubah menjadi duga Pernikahan adalah momen paling spesial sepanjang hidup manusia Maka tas dikit dari mereka yang ingin hari spesialnya itu Benar-benar berkesan untuk dikenal seumur hidup Berbagai cara pun dilakukan supaya pernikahan terlihat unik Salah satunya seperti yang dilakukan pengantin asal Brazil ini Mungkin terinspirasi dari film-film romantis Pengantin wanita bernama Jose Mere Dona Simento Silva ini Datang ke pernikahannya sendiri menggunakan helikopter Di dalam helikopter itu ada pengantin wanita Kakak dari suaminya dan seorang pilot Rencananya helikopter akan mendarap di lapangan sepak bola di San Paulo Awalnya semua terlihat sesuai rencana Tidak ada tanda-tanda bencana akan terjadi Namun begitu helikopter terbang di atas hutan dekat lapangan Semua berubah mencekam Tak mampu landing mengakibatkan helikopter terjatuh di hutan Akibat peristiwa ini semua penumpang dinyatakan meninggal Termasuk Jose Mere yang akan melangsungkan pernikahannya Sementara itu Ujirli Narkes mempelai pria Begitu shock mendengar kabar calon istrinya mengalami kecelakaan Dia tak menyangka bahwa hari pernikahannya akan menjadi hari terburuk yang pernah dinasakan Selain kehilangan Jose Mere Ujirli juga ditinggal pergi kakaknya Silvano yang ikut menjadi penumpang Maria Pantazopoulos menampakkan keceriaannya Sembari mengatur posisi di tengah derasi arus sungai di Oreu, Montreal, Kanada Berbalut gaun pengantin panjang Ia ingin berfoto dengan gaya trash the dress dalam sesi foto pre-weddingnya Wanita yang berprofesi sebagai agen perumahan ini Berpose seolah akan merusak gaun pengantinnya sambil berdiri di atas air Saking asiknya Ia tidak sadar bagian ekor gaunnya menyerap terlalu banyak air Yang membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan Pantazopoulos yang berniat menarik bagian ekor gaunnya Justru terpleset dan terjerembap di bagian sungai Sedalam 6 meter Sang fotografer Louis Pagakis Sigap menarik bagian gaun yang masih bisa teraih Namun sia-sia Wanita itu hanya bisa menangis dan menjerit putus asa Tak sanggup penyanggah beban gaun Yang menurut polisi mencapai 50 kg ketika basah Pagakis dan asistennya mengalami shock ekstrim Dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Mereka trauma membayangkan getik-getik terakhir Sebelum Pantazopoulos hanyut dan ditemukan tak bernyawa 30 meter dari lokasi jatuh Kisah tragis itu jelas membuat sang calon suami Billy terpukul Mengguyarkan rencananya membangun keluarga kecil bahagia Di sebuah rumah baru Sebuah tragedi dialami Cindy Mention New Perempuan asal Toronto, Kanada Yang ditinggalkan sang kekasinya 1 jam Sebelum pasca pernikahan digelar Di sebuah pantai di Hawaii Namun saat hari besar itu tiba Sang tunangan malah membatalkan keinginannya menikah Beberapa pekan setelah tragedi Cindy dan mantan tunangannya bertemu Ia kemudian mengajak Cindy untuk hidup bersama Namun tak terikat pernikahan Saat itu pula pria tersebut mengungkap alasan yang membatalkan pernikahan Ia tak menginginkan anak Sementara Cindy sangat mendambakan anak 6 tahun setelah peristiwa menyakitkan itu Cindy sudah kembali berkencan Ia pun menganggap kisah pahit itu Sudah berlalu sangat lama Dan memirsa itulah tragedi sebelum pernikahan Tarsia on the spot